Intro Lagi-lagi Indonesia bikin iri negara ASEAN Viva terapkan kantor permanen di Indonesia Pilih Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20 Viva dalam wawancaranya bersama Najwa Sihab Membicarakan bahwa mereka akan berkantor resmi di Indonesia secara permanen Informasi terbaru menyebutkan bahwa Viva bukan hanya berkantor sementara di Indonesia Melainkan akan punya kantor permanen Hal ini diungkapkan Najwa Sihab melalui media sosial Dimana pembicaraannya dengan Presiden Viva, Gianni Infantino Dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Saat Piala Dunia U17 berlangsung di Indonesia Bukan hanya sementara, Viva bahkan sekarang berkantor secara permanen di Indonesia Bunyi postingan Najwa di Instagram yang dikutip ABS Senin 4 Desember 2023 Postingannya tersebut menuai respon beragam dari netizen Bahkan ada yang berkelakar bahwa Indonesia merupakan anak emas Viva setelah Messi Indonesia anak emas Viva setelah Messi Komentar salah satu netizen Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Memerkuat informasi tersebut melalui akun Instagram miliknya Berdiskusi dengan Mbak Etna Cua Sihab Mengenai perkembangan sepak bola Indonesia Membenahi sepak bola tanah air harus dilakukan menyeluruh Tulis Erick Hal ini berkat Indonesia membuat sepak bola tanah air harus dilakukan menyeluruh Mempunyai basis fans terbesar di dunia sepak bola dunia Indonesia dinilai mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sepak bolanya Menjadi yang terbaik di Asia bahkan dunia Kesempatan ini tentu tak disiasiakan Viva untuk mengembangkan sepak bola Indonesia Viva ingin Indonesia maju dalam sektor sepak bolanya Saya ingin memberikan kehadiran permanen untuk Indonesia Kantor permanen Viva di Jakarta memberikan akses ke berbagai program Viva Termasuk pembangunan training center Ujar Giani Saya tidak hanya kembali tetapi saya disini di Indonesia Untuk tinggal 6-7 juta orang tergila-gila dengan sepak bola Untuk itu kami harus berada disini kami harus hadir Sambungnya Peresmian kantor permanen Viva di Indonesia menjadi langkah monumental Menjanjikan manfaat besar bagi perkembangan sepak bola tanah air Dan memperkuat ikatan antara Viva dan Indonesia Indonesia maju di bidang Piala Dunia U20 Bahkan Viva mempersilahkan Indonesia ikuti bidding Piala Dunia U20 Viva tentu akan memberikan Indonesia sedikit poin plus karena keberhasilan Piala Dunia U17 Jadi tentu saja bisa saja Indonesia sangat mudah merebut host Piala Dunia U20 Presiden Jokowi Dodo Jokowi menyatakan Indonesia dan Singapura akan melakukan bidding bersama Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 Jokowi juga memastikan sudah ada perjanjian kerjasama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Singapura Fast untuk melakukan bidding bersama Indonesia sebelumnya pernah ditunjuk Viva sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Namun kemudian dicoret Viva kemudian menunjuk Argentina sebagai pengganti Dan Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Terkait perhelatan Piala Dunia U17 2023 Jokowi mengatakan Indonesia dinilai Viva telah sukses menjalani peran sebagai tuan rumah Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Viva pun sangat antusias dengan Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia lagi Hal ini membuat negara ASEAN iri karena Indonesia dianak emaskan Viva Jokowi Dodo 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 J